Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Niga dalam pelajaran musik Kali ini kita akan belajar mengenai trangkus nada Atau memindahkan nada dari bentuk notasi balok ke dalam bentuk notasi angka Ataupun sebaliknya, dalam bentuk notasi angka ke dalam notasi balok Anak-anak, ada dua hal yang harus kita perhatikan saat kita akan menenai trangkus nada Yang pertama adalah letak dan urutan nada Letak dan urutan nada sudah pernah kita perajari dulu Di sini ada letak dan urutan nada dalam bentuk notasi balok dan juga dalam bentuk notasi angka Kemudian yang kedua adalah nilai nada Nah, bentuk nilai nada dalam notasi balok dan juga dalam notasi angka itu berbeda Nilai nada dengan ketukan 4 ketuk, dia berbentuk putih Dan kalau dalam notasi angka dengan contoh nada dulu, dia diikuti 3 titik Kemudian nada dengan nilai 3 ketuk, dia dalam bentuk notasi balok berbentuk putih dengan titik 1 di sebelahnya Sedangkan dalam notasi angka, masih dengan contoh nada dulu, dia diikuti 2 titik Kemudian nada dengan nilai ketukan 2 ketuk, dia dalam bentuk notasi balok berbentuk putih bertangkai Sedangkan dalam notasi angka dengan contoh nada dulu, dia diikuti 1 titik Sedangkan untuk nada dengan nilai ketukan 1 ketuk, dalam bentuk notasi balok, dia berbentuk hitam Sedangkan dalam notasi angka dengan contoh nada dulu, hanya ditulis nada itu saja Dan untuk nada dengan nilai ketukan 1 setengah ketuk, dalam bentuk notasi balok, dia berwarna hitam bertangkai dan juga membawa bendera Seperti ini bentuknya Kemudian dalam notasi angka, masih dengan contoh nada dulu, tinggal diberikan garis di atasnya Nah, nanti ketika ada nada dengan nilai ketukan 1 setengah ketuk, dia akan berbentuk dalam notasi balok, dia berbentuk hitam Diikuti titik Sedangkan dalam notasi angka, dia masih dengan contoh nada dulu, dia diikuti titik, kemudian di atas titik diberikan garis Anak-anak, berikut akan saya berikan contoh cara menterangkus nada dari notasi balok ke dalam notasi angka Di sini sudah ada notasi balok yang saya buat Kita akan coba dari nada pertama yang ada di garis 2, yaitu nada sol Nada sol ini berbentuk hitam dan titik, tapi dia punya nilai 1 setengah ketuk Kita tulis dulu, nada sol, dia diikuti titik Kemudian, nada berikutnya adalah nada yang ada di garis 1, yaitu nada mi Nah, dia setengah ketuk ya Kita berikan garis di atasnya Kemudian, nada berikutnya adalah nada yang bisa kasih 1, yaitu nada fa Berwarna hitam, berarti tidak ada titik-titik Kemudian, nada berikutnya adalah bisa kasih 2, yaitu nada lang Kita tulis angkanya, masih satu tetuk Kita beri garis di atas Kemudian lanjut, nada yang ada di garis 2, yaitu nada sol Kita tulis angka 5, karena berwarna putih, berarti diikuti satu titik Selanjutnya, nada yang ada di garis 1, yaitu nada mi Berwarna putih juga, berarti diikuti titik satu Lanjut, untuk nada berikutnya adalah nada do Dan nada re Karena di atasnya berbendera, kita beri juga berbendera Yang punya nilai 1 setengah ketuk Kemudian lanjut, disini ada nada mi Kemudian fa Kita beri juga bendera di atasnya, sama seperti bentuk natasi balu Kemudian ada nada berikutnya, ada di garis 2, yaitu nada sol Satu ketuk, tanpa titik ya Kemudian lanjut, ada nada di garis 1, nada mi Satu ketuk, tanpa titik juga Oke, kita kasih garis Nada terakhir, yaitu nada do Kita lihat bentuknya telur Berarti dalam penulisan notasi angka, kita ikuti 3 titik Nah, mudah kan anak-anak? Demikian anak-anak penjelasan dari Miss Niga Tugas kalian adalah mengerjakan buksit yang sudah disertakan dalam lesson kit Selamat mencoba Selamat ketemu lagi dengan Miss Niga Begian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!